enggak tahu jalan nih kecuali yang depan Roti kaptennya aduh 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 Roti kaptennya eh oh cek kamera aku jatuh ya bro welcome back to my channel hari ini hari Jumat jam 5.40 rencananya jam 6 kita mau riding ke puncak mau riding tipis-tipis rame-rame sama anak-anak komplek mungkin ada 5 orang 5 motor wah masih pagi banget nih ngantuk oke kalau gitu kita lanjut barang-barang yang dibawa buat ganti ada kaos ganti ada monopod tempat 360 kamera 360 rencananya mau gue pasang disini terus ini dia udah gue bikinin gak keliatan pasti gelap nih jadi nanti tiang ngecek disini gigit jepit balik ke atas gitu terus ini barang-barang kamera macam-macam ada baterai ada wireless microphone ya baterai sih kebanyakan sih baterai sama wireless microphone terus ini ada powerbank nanti buat gue taruh disitu di bawah sini terus tarik cable ke handphone gitu bawa air minum dua satu di belakang satu taruh di depan terus ada monopod kecil nanti buat foto-foto kira-kira seperti ini gak banyak bagasinya sudah kita siap-siap lalu kita berangkat oke selamat pagi hari ini kita otw ke puncak seperti biasa tikum pertama itu di Shell Karawaci kita isi-isi bensin dulu sambil nunggu yang lain habis itu kita berangkat deh terus ketemuan di McDonald Parung ada satu yang dari Jakarta jadi kita misah ya yang dua dari Jakarta nanti yang dari sini ada empat motor gitu oke mudah-mudahan seru ya kita hari ini mau ke apa namanya mau makan di itu di warung doyong sebenarnya dua minggu lalu kayaknya gue udah kesana sih ke warung doyong sama bini gue sekalian ngetes vivo kemarin dapat barang vivo Y100 sama vivo V30E jadi isenglah sekalian kita udah lama gak jalan-jalan ke puncak dan kemarin pakai mobil kalau hari ini kita naik motor biar seru gitu oke nanti kita lanjut lagi ya kalau udah mulai jalan rame-rame oke kita lanjut super full sekarang kita berangkat jadi ada orang komplek gue juga satu namanya Pak Yon di belakang ada Larry ya udah di video sebelumnya kalau pernah lihat ada terus belakangnya lagi ada namanya Pak Jeremy itu RT RT tapi suka motoran gitu hari ini kita lewatnya ke arah parung lewat taman tekno ya katanya gue sih gak tau jalan nih gue ikutin depan aja Pak Yon gitu wah kenceng juga dia oke kita kenceng juga dikit nah ini Larry nih dia pakai X-Max enak kalau X-Max Risma ya santai di gasnya enteng banget kalau di belakang Jeremy pakai Fiction yang depan MT25 gue mau pakai Rider cuman pegel kayaknya jauh-jauh aduh kemarin coba muter-muter aja udah lama itu motor udah lama banget gue gak jalain ada kali sebulan lebih kemarin gue coba jalan gue jalain lah jalan keliling-keliling sini wih pegel udah lama gak ada kopling kita puter balik tadi udah isi bensin full pakai super shell super gak usah pakai mahal-mahal shell super aja udah mahal terus kemarin udah service CVT ganti roller ternyata roller gue peng akhirnya beli roller Daytona roller Daytona yang berapa kemarin ya 12 gram terus ganti belt ganti rumah roller pulinya terus kemarin itu gue ada inian sebenernya apa namanya lupa gue kampas ya kampas kampas ini ya kalau disini bilang apa sih kalau memotor kan kampas kopling kalau disini apa sih kampas CVT yang gue gak tau lah kampasnya itu sama mangkoknya jadi gue beli kampasnya itu Daytona yang karbon ceritanya buat racing beli mangkoknya yang kartel eh pas dipakai selip gak ngerti gue apa ada salah apa gue salah beli kartelnya gue gak paham dah tapi selip dia agak-agak selip gitu yaudahlah balik lagi deh jadi pakai normal lagi jadi akhirnya cuman ganti roller aja lah main-main roller aja ini enak sih cuman bawahnya agak kayak ngeden dikit gak temen apa apapun salah pasang atau apa tapi tarikannya jadi enak jadi enteng tuh tariknya jadi enak cuman agak kayak ngeden dikit atau ada suara ngung gitu ngedeng apa emang begitu ya gak paham gue nah ini dari sini juga lampu merah banyak yang suka kecelukaan ada yang gak sabar ada yang ngebut kenceng-kenceng kena lah itu cipokan bemper sama bemper pada yang gak sabaran ya padahal nunggu bentar juga bisa aduh ada rantai di jalan rantai putus wah mau nyalip belum dapet nih aduh masih banyak masih belum bisa nyalip wih rame dari kiri juga sempit serba salah ini gua mau tarik takut nafas motor gua gak cukup kan bahaya nyalip-nyalip jalannya sempit banget coba ya kita lihat nih PCX bahaya bahaya jangan buah anak lagi kecuali mobilnya berhenti nih basnya berhenti kita dapet kosong dikit biasa lah cuma kayaknya juga sulit gak tau nih dia dapet gak waaah dapet gua takutnya gak sanggup ini doang gak sanggup menariknya motor gua kecil cc-nya relax max aja kegak ini gak dapet emang kalau nyalip itu butuh perhitungan yang tinggi gak bisa asal salip lah salip lah buset gak ada kalau gak ngerugiin diri sendiri ngerugiin orang gak kan jangan ya mendingan tunggu dulu cari timing yang bagus siapin nafas motornya baru gas gitu kasih lah jarak nih gak apa-apa nih wah yawan jauhan dikit gak apa-apa pasal ketahuan aja dia mau kemana arahnya nah gua jaga jaga ini nih jaga tikungan dulu nih biar yang belakang ketahuan nih belok kemana kalau gak ntar dia ke kiri lagi tungguin dulu bentar nah terus dia kemana tuh gua lupa lagi liat dia kemana kiri apa lurus ya kiri apa lurus kayaknya sih kiri oh bener kiri jadi gitu ya kalau rombongan tuh yang tengah harus jagain kalau gak ntar kalau gua gak jaga disitu tuh udah yang lain pasti ke kiri gak ngerti kalau gak telepon-teponan oh lama lagi gak apa-apa kasih jarak aja tapi kita perhatiin yang depan itu kemana sambil jagain yang belakang gitu jadi jangan sendiri-sendiri gitu kecuali memang udah tau jalan nih semuanya ya semua udah tau jalan udah tau titik temunya dimana kumpulnya dimana yaudah gak apa-apa gak saja dan terserah kalau kayak gini kan gak tau jalan nih kecuali yang depan road captain aduh aduh eh anjir kamera gua jatuh wah dia kamera gua jatuh anjir kamera jatuh somplak guys coplok anjir oke ininya yang patah gembel emang nih untung lensanya pake itu gua pake guard kacau kacau wah kacau nih gembel nih plastik soalnya yuk yuk wah kacau kacau jatuh kelindes sama diri gua sendiri cek lu kapan tuh jatuh aduh insiden pagi-pagi ada-ada aja mudah-mudahan masih bisa ngerekam tuh ntar kita taruh udah nyampe di tempat makan sambil dicek deh mana ini payawan udah hilang gue turun lari sampe ini sampe goyang-goyang tadi mau jatuh gue kira klipnya yang copot gak tahunya ininya yang patah aduh aduh emang bener gue harus pake yang gede gue pikir kan karena ada itunya tuh langsung pegangan gopronya biar gak terlalu banyak yang harus dipasang eh ternyata petaka untung berasa loh kecelok dulu itu aku pernah pake yang ini yang go2 gua tuh sama tuh jatuh juga jatuh dari motor gara-gara pake magnet kan magnetnya gak kuat nah dia lepas kenaga juga gitu kenaga julukan lompat-lompat copot dia jatuh kelindes juga kayaknya tuh eh gak kelindes untungnya gak kelindes yang itu kalau yang itu kelindes ya hancur udah habis kecil banget soalnya kalau kelindes udah gepeng yang itu malah lebih selamat cuman sama boncel-boncel ya udah sampe di Mac di Parung ada Pak Yawan ada Larry Jeremy di dalam lagi kencing terus ada Tragedy patah kampret patah kamera gua kelindes sampe iya tuh ponyok untung pake lensa lens guard kelindes apa kelindes gua dong jatuh disini nih letuk terus gua lindes berasa gulbrak kapan tuh jatuh pas gua liat sini ternyata gua kira ininya konektornya konektornya kuat ini yang patah suwe gembel emang bener mesti pake yang satu lagi gua ada satu lagi lebih gede cuman lebih panjang ini cintanya pendek terus karena ini ngincer ininya nih eh ternyata jatuh dari gini bluk kelindes aduh untung masih nyala dan pake ini lens guard kalo enggak aduh abis enggak bisa dibenerin soalnya kalo pake lens guard eh oke kita sambil nunggu beberapa orang lagi ada sam sama temennya satu lagi gua gak tau siapa temennya mungkin anak grup motornya kita liat lah nanti oke kita lanjut oke sekarang kita udah mau jalan ini motornya rusak jadi kita titip di mcd jadinya dia boncengan aja nek ini lah tadinya mau batal join gua bilang ngapain taro aja dulu simpen titip makasih ya titip disini temennya kita juga gak sampe malem-malem banget sih harusnya sih mungkin jam sebelum jam 10 kayaknya harusnya udah pulang oke kita lanjut ke warung doyong gua copotin hah rese gak bisa dipake jadinya terus tadi sih sem ada yang kayak gua punya tuh cuman ternyata ininya beda loh apa buletannya ini lebih kecil jadi pas mau gua pasang kesini gak mau dia kendor jadinya tidak ada deh jadinya tidak ada kamera depan cuman yaudah gak apa-apalah nanti mau ngetes buat kamera yang di belakang nanti pas dipuncak aja pas udah pemandangannya bagus kalau gitu kita lanjut ya kira-kira gini lah di belakang kita ada masih Pak Yewen kemana udah paling depan kayak udah ngilang dia ya ini kita ke arah Cibadak gak tau ya kita pokoknya tujuan akhirnya eh tujuan akhir tujuan habis ini adalah warung doyong kita mau makan dulu sekarang udah jam berapa ya mau jam 10 kayaknya tadi ngobrol-ngobrol kelamaan jadinya keseruan gitu deh oke sekarang kita lanjut wah ada kecelakaan pecah kecelakaan pecah kaca pecah kenapa oh ini hancur bos iya sudah masuk bogor harusnya sih ya udah bogor sih harusnya gimana gak sih ah iya bener PLN bogor betul sekali kita sudah pasuki bogor tinggal ini ya tinggal apa tinggal cari warung doyong udah lama gak mau toran sampai bogor dulu tuh sering kalau kayak bego-begoan gitu lah jadi pulang nonton dulu gue pernah nih pulang nonton di emporium pulang nonton di emporium terus kita makan es campur lah di pajagalan kalau gak salah dulu deh makan di pajagalan terus gue celet tuh enak tuh makan es campur tuh di puncak gitu kan udah yang lain pada hayuk enak tuh iya bener hayuk 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 tau-taunya berangkat pake celana pendek pake jaket tipis lah yang namanya lagi riding di kota kan di yakarta ya ngapain gue pake celana panjang gitu kan akhirnya riding sampe puncak beneran gila menggigil tengah jalan setiap jalan tuh temen gue yang satu ini jadi ini kita nih pulang aja yuk pulang aja yuk gila lah itu kocak dan itu jam 10 malem jam 10 malem nyampe puncak jadi kita kayaknya gak nyampe puncak kita sampe ini sampe aduh lupa gue taman safari sampe taman safari tuh kita ngangetin badan di tukang jagung habis itu pulang pulang-pulang tuh jam berapa ya nyampe sana tuh jam 2 jam 2an udah terus langsung pulang nyampe jakarta jam jam 5 sampe jam 6 gitu udah kocak tuh jaman masih muda masih tenaganya masih banyak kalau sekarang diajakin gitu mah aduh tobat harus lengkap pake lengkap ya kan pake serung tangan jaket tebel gila kalau enggak ngep sampai sana bisa masuk angin udah umur tapi seru sih enak tau kalau naik motor gitu rame-rame ya tendirian juga sebenarnya seru asal ada tujuannya ya mau kemana gitu mau ngapain satu motor moncengan juga seru kalau rame-rame enaknya ya gitu ada aja tunggu-tungguan terus kayak ya yang satu punya ide kemana gitu seru-seruan aja enak rame-rame oke sudah sampai di warung doyong nah kita ambil yang kiri nih kemarin gue makan yang disini agak kecil katanya di samping di belokan disini ada lagi yang lebih gede yang pertama ya kemarin gue makan disini nih nah ada lagi yang mana yang ini oh ini parkirnya gimana kita parkirnya disitu guys disini gak bisa parkir guys udah yuk sudah sampai ya kita makan yang disini kali ini kemarin gue makan yang disini ini katanya lebih gede tempatnya lebih gede mudah-mudahan gak giteram ya oke oke udah sampai warung doyong baru kemarin makan disini makan yang disini harusnya ada tempat kok lumayan juga ya rame tapi lumayan gak ada tempat lumayan bisa duduk sudah sini yuk pesan dulu ya pak kita pesan dulu ya pak kita pesan dulu kayak kemarin disini kita makan sama semua isinya ayam tauu tempe dan bakwan jagung oke kita makan dulu makan 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 oke sudah selesai makan katanya ini yang punya sini sama yang punya sana itu adik kakak ini yang pertama katanya ya kalau rasa beda-beda tipis tadi kita mau makan disitu kan tapi gak jadi karena rame banget gak ada tempat jadi kita makan disini nah gede next time lah kita cobain lagi gitu sekarang kita menuju puncak pas kita mau nyantai ngadem-ngadem makan indomie atau makan sekoteng gitu santai-santai menikmati pemandangan kira-kira gitu ya udah siap semua nih kayaknya iya udah putaran tol Bogor ini bentar lagi kita akan nanjak 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 wih pacat ya kacau macatnya gila kalau bawa mobil nih wuh mantep bener soalnya libur panjang ini libur dari kamis jumat sabtu minggu jadinya pasti macet daerah sini kita lihat nih pelatih B semua nih rata-rata nih nih mobil merah B pasti B nih kerjaan orang Jakarta nih bikin macet kita buta betar terus nanti ambil kiri karena kita mau ke kiri ya naik boleh yuk kita lewat jalur alternatif aman kalau naik motoren kalau jalur alternatif kalau naik mobil aduh jangan dah dikit-dikit 2000 2000 asik penting rem dijaga disini nih kadang kita naik turun naik turun ya jadi kalau bisa rem itu dipastikan aman jangan sampai ngeblong waduh gila turunannya sadis wuh wuh karena banyak terutama metik ya nge-rem terus ditahan terus kan panas kan udah ngeblong mesti pinter-pinter nge-rem jaga jarak nge-rem nge-remnya jangan ditahan terus sesekali-sekali gitu nah gak usah disini nih lebih cepat ya kalau terjadi lewat bawah macet udah deh tinggal nanjak saya rasam gratis sebuah saya gratis-gratis warungku mati ayo silahkan datang datang oh saya rasam gratis mantap itu wuh wuh gak terlalu macet hari ini enak mudah-mudahan gak macet sampai atas ya astaga mobil bagus tapi kelakuannya buang sampah sembarangan jangan begitu ya guys udah mobil puncak hehehe pemandangannya yes macet sudah nyampe gunung mas macet-macet udah mulai agak-agak adem walaupun lumayan trik tapi adem bingung gak lo gitu deh ya wah baterai juga udah kritis lagi 10% oke nanti kita sambung lagi kalau sudah nyampe di puncak pas lanjut oke kita sudah sampai di apa namanya ini puncak pas hotel resort oh resort puncak pas resort kejadian kesampean dari dari berapa bulan udah sebulan lebih ya mau ke puncak mau ke puncak gak jalan-jalan akhirnya jadi juga ini kan grup-grup kalau mendung batal ya iya bener iya kan akhirnya BMKG aja baikkan mendung kagak gas iya udah ini emang asing ini asing enak singkatan betul ya oh itu yang yang gede yang rusak ini gila gila-gila berdua beli 1-2 p.m enggak lah gue jual aja beli lagi enggak tada ini busuk 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 gue bayarin ah mati lagi kan lo ngomong mati deh langsung mati langsung shot langsung mati kita akan coba lagi si TNW A30 kita pasang disini cuman kekurangan dia ini tadi kan gue bawa di dalam bagasi motor dia keguncang-guncang jadi setiap keguncang itu dia ngecas jadi baterai tadi malam itu 100% sekarang udah tinggal 3% jadi ini kan bergerak kayak keguncang dia kan koclek-koclek kedengeran enggak koclek-koclek gini kan nah tiap koclek-koclek gitu nih tuh dia langsung nyala ngecasnya jadi di dalam ini dia koclek-koclek gitu nah setiap goyang-goyang gini dia akan kayak ngecas akan ngecas akan ngecas jadinya baterai di dalam ininya abis nih udah abis gitu tapi ntar kita coba buat motoran ya ini gue taro di dalam helm ini koneksi kesininya pake dongle itunya USB-C gitu ntar kita coba tapi sekarang lagi hujan lagi hujan jadi kita ngeduh dulu sebentar abis itu kalau udah mulai oke baru kita jalan lagi cuma nanti jalannya nggak bisa kenceng-kenceng kali ya soalnya licin takut licin nah ini lagi berisikan disini kan ada apa namanya suara-suara di background kan coba kita nyalain ininya auto noise reduction nah ini udah noise reductionnya udah mati gue gak tau nih kalau ini kan sebenarnya suara-suara orang juga ya tapi kalau di background noise ini apakah dia akan hilang atau enggak gue kurang tau ya cuman ini ya kalau backgroundnya suara orang harusnya masuk cuman kalau backgroundnya kayak suara bising harusnya hilang harusnya sih lebih beda ya coba kita matiin lagi ini kita matiin lagi kita gak pake noise cancellationnya gimana suaranya kira-kira seperti ini ya oke nanti kita lanjut lagi bilangnya cemilan tapi berat-berat ya cemilannya ya tapi pemandangannya dong mantap kita bisa jangan lupa disini kita bisa berat-berat ya kita bisa kita bisa kita bisa Udannya derus banget dan terus-terusan Sekarang kita mau naik ke atas lagi Gak tau kemana Tapi ini pelan-pelan yang pastinya Pasah banget Kita pelan-pelan aja petirnya Karena takut kecil ya Terus gue udah coba kamera 360 di atas tuh Gak tau hasilnya gimana Mudah-mudahan hasilnya bagus Mudah-mudahan dia masih nyalak Paling jatuh soalnya Astaga jatuh kelimpus Terus sempet error Filenya korup Mungkin gara-gara jatuh Jadi gak kebaca Terus nanti di komputer bisa gak kebaca ya Soalnya pas lagi jatuh itu lagi ngerekam Terus ini lagi ngetes pake TNW TNW A30 Kita pake buat motoran Nah colok ke DJI Osmo Action 4 Tapi kondisinya kan terbuka nih Jadinya Osmo Action 4 nya jadi gak anti air nih Jadi kalo nanti agak hujan cukup deres lagi Gue pasti akan copot sih Jadi gak bisa dipake buat segala cuaca ya Kalo yang DJI itu kan gue bisa segala cuaca Eh yang DJI ini Oh ini dia di kantong gue Kaget kirain lupa Ketinggalan Ya kira-kira gitu Ini kita mau kemana nih ya Ke Kebun teh kayaknya deh Tadi sih katanya sih mau ke Kebun teh Gini Gak kayak sebal jepit Gile Itu puncak atau sedang jepit Gak cowet Harusnya gue mesti beli itu ya Beli yang Aku bilangnya Sarung sepatu ya Buat hujan Sarung hujan sepatu ya Gitu Aja Buat hujan jatuh lagi dia Soalnya ini kalo jatuh lagi Udah gak ada pengalaman lensanya Ini Aku kurungan dulu udah dikit Kalau ada Bisa berhenti Aku kurungan kita Jangan terlalu melambai-melambai Soalnya gue dikodek dulu tuh gue ngomongkan Baru ayun-ayun Atau nih Nyalah ga sih Atau kagiannya atau tidak Nggak ketahuan Coba ketemu nih Gue agak takut nih Atau sih sih ngerah kan Hint Saan Hint Saan Alkai Kira di mana suaranya cek 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 ini apa namanya oh apa namanya lupa gue jenis noise cancelling ya noise cancelling si time nya belum banyak lain masih normal masih biasa suaranya kalau dimotor seharusnya menurut ke aja nggak perlu dimatiin ya karena justru kadang-kadang kita kan butuh suara ini suara sekitar ya suara mesinnya lah suara kenal potnya lah ya suara kendaraan-kendaraan lain gitu jadinya kan biar berasa kayak ya beneran kita lagi di jalan gitu lagi nyetir bukan kayak di daging kalau terlalu bersih juga kayak terlalu garil lah ya jadi ya kurang lebih seperti ini suaranya cek cek satu dua tiga cek 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 pemandangan cemanter ya agak berkabut dikit tapi cuman masih jarak pandang masih aman itu putih-putih bukan kebakaran lutan ya harusnya bukan ya bukan aset kabut harusnya harusnya tolong dikoreksi kalau saya salah ini kecepatan kita melambat ya karena cek 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 c kita pakai jas hujan langsung di awal biar jaga-jaga ya amit-amit kalau ada hujan yang langsung beres kita udah siap biar nggak usah berhenti nyari keduaan lagi udah langsung itu begini nah ini ingat ya turunan jangan terlalu sering direm sesekali aja karena kalau diram terus bahaya kalau pasangnya pas gitu aja lah ya soalnya kalau kalau diram terus panas nanti kalau panas akibatnya bisa belum berbahaya semoga tidak ada kecepatan hari ini soalnya sudah ada yang ya itu ya terjadi hal-hal tidak diinginkan ngak dikasih nih kalau naik motor manual enak bisa pakai ini ya apa namanya bisa pakai engine brake kalau matematik tuh engine breaknya gak berasa kalau memang ngajar ya makanya banyak kejadian itu yang rembil itu adalah yang dia gini yang matik karena kadang orang dikirim terusan panas dia ada yang ngunci, ada yang ngulung jangan lupa Kok mana lagi pak? Hah? Iya, iya Cepat, cepat Cepat Oke, kita mau makan dulu nih Lanjut makan lagi Gila, nggak berbentuk makannya kita Satehan Jawa Kita makan ke Satehan Jawa Wah, sepertinya sih mantap Masuk ke situ Langsung parkir Oke Sekarang Kita turun Habis makan Sate Saking seru ngobrol sama makan Sate Sampai lupa di videoin Tadi seru ngobrol-ngobrol Jadinya Lupa deh Sekarang kita Arah balik Sekarang jam Berapa ya? Jam limaan kayaknya Cuman keadaannya masih mendung-mendung gitu Wah, gremis Grimis-grimis sedikit Mudah-mudahan nggak hujan ters ya Grimis sedikit nggak apa-apa lah Kita coba ke Gunung Mas Kalau misalkan Masih oke Kita main-main dulu di Gunung Mas Kalau nggak hujan ya Kalau hujan Kita ngeduh Pakai jasujan Kita pulang deh Sekarang ini Kondisi lagi Pakai DJI Mic 2 lagi Tadi kan Arah ke Tempat Sate Satehan Jawa Kita coba tadi itu ya ANW 30 ya Eh TNW kok ANW TNW A30 Hasil kualitasnya Tadi kalau gue denger dari Apa namanya Dari Osmo-nya Suaranya agak Pecah dikit ya Nggak tahu nih Apakah mungkin harus Diturunin lagi Settingannya Apa yang ini juga pecah nih Jangan-jangan Nggak tahu juga ya Tapi kalau pakai DJI ini Kan gue ada rekam 32-bit ya Jadi seandainya pecah Gue masih ada backup-annya Backup-an untuk Audio yang lebih bagus Yang lebih bersih Gitu kira-kira Berkabut Berkabut Seru juga ya Ngobrol-ngobrol Jalan ke puncak Nggak berasa Jadi kayak Sebenarnya nggak jauh-jauh amat sih Sebenarnya ya Kalau nggak macet sih ya Sedang lah Tadi perangkat itu Dari jam 6 6.30 6.30an Tadi 6.30an Perangkat Jampai sini Jam berapa tadi Makan itu Makan itu seingat gue Makan jam 11-an Di Wogor Tadi jam 11-an Terus naik ke sini Jam 12-an Tadi Jum 12-an Jam setengah satu Saya ingat gue Tadi karena kita ngobrolin Ntar jam 1 bakal hujan Nah itu kita sampai Purcapas tuh Udah duduk Gitu Terus beneran hujan tuh Jam 1 Sampai jam Berapa tadi Jam 3 Jam 4 ya Terus Jalan lagi Ke tempat sate Kenyangan nih kita nih Kenyangan makan terus Gile Makan ngobrol Makan ngobrol Kenyang Wah lihat Kabutnya Berkabut Berkabut Nggak tau nih Lampu gue Tuh Lampu gue putih Soalnya Harusnya kalau berkabut gini Lampunya kuning Kalau gue putih itu Jarak pandangnya Tipis Nggak tembus kabut Karena kabutnya putih Kabut itu putih Jadi kalau kita Pakai warna putih juga Jadinya Ini Apa Nggak tembus ya Bingin sekali Ya Seru-seruan ya Enaknya gini nih DJI Action nih Bisa copot pasangnya Gampang Pakai magnet Soalnya kan Kalau GoPro Nggak bisa begini Kalau udah neplok Di kaca helm Yaudah Mesti buka dulu Bautnya Kalau ini Emang enggak Langsung Tempel lagi Pastiin dulu Udah kenceng belum Biar nggak jatuh Udah deh Enak Udah pas nih Ini tadi nih Puncak pas Kita arah pulang Kita arah pulang Petra Wartan Kayaknya seru juga Tuh ya Cisar Luar Kalau udah pulangnya Lega Bagaimana Enak nih Harusnya tadi Gue pasang ya 360 ya Di belakang ya Salah gue copot tadi Tuh Udah kosong Begini Enak nih Harusnya Teteh Ngerokok Terakhir juga Suka ngepulung Ngang nih Karena Muatannya kan Berat ya Remnya Udah ngeram Sebenarnya Cuman karena Beban berat Jadinya Di itu Apa namanya Jadi di itu Apa sih Di syuting Barusan maksudnya Karena beban Berat Jadi Nyelonong Vila 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 Tuh Enaknya Begini Tuh Tinggal Pasang Lagi Tuh Lagi Belum Terima kasih tikungan oke sudah ketemu masjid atau Aun lagi kalau udah disini udah seteng lah ya enggak jauh-jauh banget waduh eh udah kan masjid bener masjid kan iya bener masjid Hai wih wih mantap Hmm. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, kita lanjut lagi. Jas hujannya pasang, copot pasang. Terima kasih telah menonton! 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 Setelah acne video terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! lowlight ya gimana lowlightnya apakah masih kelihatan washi mata gua aja nih ngeliat udah agak gelap di kamera gimana nih mungkin gelap banget atau malah terang banget kalau yang insta 360 Asia es Pro yaitu katanya lebih terang lagi tuh bener-bener terang karena dia sih ada airnya jadi bisa lebih bagus lebih terang katanya gitu yang gue lihat direview-review sih gitu cuman gua udah males beli lagi karena setupnya udah semuanya quick release beda soalnya kalau sama enak ya tinggal ganti-ganti aja gitu harusnya gitu ya kita bikin standar aja kayak GoPro kan mounting gopro tuh kayak akhirnya kan semua hai 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 yo akhirnya sampai juga di make di mukanya daripada gempor semua wih bapak-bapan udah udah gempor semuanya seru teman pinggangnya nggak seru iya gila hujan sepanjang dari puncak ke sini ini gue rasa ya ini nanti nanti sampai pulang kita masih loh kayaknya karena semalam tuh gua ngecek di apa di aplikasi sampai jam 10 hujan ya ah bedtime reminder suruh tidur kocak gitu aduh oke mau makan dulu biar nggak masuk angin takut masuk angin udah berasa-berasa dikit masuk angin oke kita lanjut balik 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 eh mikrofonnya sampai habis baterai ya abis ini enggak ada suaranya ya suara jalanan aja hahaha udah pada muka-muka tepar semua kita jalur balik hari ini selamat menikmati 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 selamat menikmati